Anda bersama SBS Bahasa Indonesia, dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.eu garis miring Indonesia. Pendengar, sebuah penelitian telah mendokumentasikan perjalanan para migran terampil dan para pelajar internasional ke Australia dan peran kemahiran berbahasa Inggris dalam mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan dengan lebih cepat. Beberapa diantaranya mendapatkan penghasilan jauh di atas gaji rata-rata hanya dalam beberapa bulan setelah menetap mendapatkan pekerjaan di sektor-sektor kekurangan tenaga terampil. Berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh Biwakuan untuk SBS News. Sebuah laporan yang disusun oleh Pearson mengenai 3.000 pemohon visa yang mengikuti tes bahasa Inggris dalam 6 tahun terakhir hingga November 2023 menemukan bahwa orang-orang itu menerima gaji dan hasil pekerjaan yang lebih tinggi sekitar 20.000 dolar per tahun lebih banyak dari gaji rata-rata warga Australia. Hal ini berdampak langsung pada perekonomian yang lebih luas di bidang lapangan kerja terampil yang permintaannya tinggi. Ketika Nadia Mofrad tiba di Australia dari Teheran pada tahun 2018, ia mempunyai mimpi yang besar. Meskipun ia sering menonton acara televisi dan lagu-lagu dalam bahasa Inggris secara teratur dan berkelanjutan, ia menyadari ia memerlukan beberapa bulan untuk terbiasa dengan bahasa Inggris aksen Australia. I took part in a physics tournament, which was, I put all my heart into it, and I had to do this tournament and compete for weeks and weeks in a row. But right when I was about to be announced as the winner, they actually, the principal of the other school talked to the judges and changed the result to the favor of my competitor. So it was right then, the injustice made me feel like, ah, there might be, like my future is definitely somewhere else. Empat tahun setelah tiba di Australia dan menyelesaikan gelar Master Business International, ia mengajukan permohonan visa penduduk tetap. Mengikuti ujian bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Pearson, disebut PTE atau Tes Akademi Berbahasa Inggris Pearson, beberapa kali sebelum mencapai skor 84 dalam persentil tertinggi. Hal ini tidak hanya membantu memperlancar proses lamarannya, namun juga membantunya mendapatkan tawaran pekerjaan. When you say things with nicer words, with very more sophisticated and more academic words, when you try to articulate yourself, I feel like it's very important. For me, it wasn't just for finding a job. English helped me a lot to find friends here from all over the world. The diversity in Australia is amazing. Shasha Hampson, D. Pearson, mengkoordinasi hubungan pemangku kepentingan global untuk tes bahasa Inggris yang telah digunakan sebagai pilihan dalam permohonan visa Australia selama 10 tahun. Ia mengatakan bahwa laporan terbaru mereka, yang dirilis pada tanggal 21 Maret yang lalu, adalah yang pertama kalinya. Perusahaan tersebut mengkaji aspirasi dan hasil yang diperoleh oleh para migran pada saat-saat penting itu sebelum dan sesudah mengikuti tes. Our data showed that we had significantly more people who were in aged and disability care and in nursing and highly skilled areas like IT programming. People that were taking the Pearson Test of English went on to achieve employability. They went on to achieve permanent residency in Australia. Miss Hampson mengatakan bahwa laporan yang diterbitkan bertepatan dengan Hari Harmoni dan Hari Internasional untuk penghapusan diskriminasi rasial dan menyoroti pentingnya mengenai contoh-contoh di mana migrasi terampil telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian Australia. There may be an existing view that migrants are not providing value to Australia, but our data is certainly showing that they are making contributions to address the challenges that we have with aging populations and with skilled shortages and that they are filling the gaps where they're most needed and so contributing to economy and productivity, but also contributing to our society as a whole. Eric John de Guzman dari Filipina mengatakan, kualifikasinya mengajarnya tidak diakui di Australia, sehingga menempatkannya pada jalur untuk memasuki tempat penelitian anak dan kemudian mengejar gelar master di bidang pendidikan menengah. Mengikuti tes PTI dengan skor 85+, memungkinkan ia akhirnya mendapatkan tawaran pekerjaan di perguruan tinggi menengah, bahkan sebelum menyelesaikan gelar masternya dan semuanya dalam rentang waktu dua tahun. And I believe that actually definitely helped, actually boosted my confidence in my English skills because I was like thinking at first, what if my English level is not good enough? But then with that score, I was like thinking not everybody can actually get the score like this. I believe that the employer also feels the same way, seeing that I have that score, then they kind of like feel confident that I'd be able to do the job or do the job properly. So I used that, yeah, I was able to get a job in different childcare centers and also with my school right now. Ia mengatakan pada awalnya ia diperingatkan untuk tidak datang ke Australia oleh beberapa orang yang percaya ia akan menghadapi rasisme. Namun hal itu bukanlah apa yang dialaminya. Actually, that kind of like made me nervous, like thinking, what if I actually experience like racial discrimination here? I wonder like how I'm going to react or how I'm going to cope with that? Because, yeah, that would be terrible to actually experience something like that. I've seen like things like that happen, like in the media. But coming here, no, not at all. Actually, comes to culture and diversity. This is the melting pot. Like, there are like just many different people here. And that, or having that realization actually makes me feel more comfortable. So it kind of made me feel like, oh, it's actually not too bad to be different here. Mantan Wakil Sekretaris Departemen Imigrasi, Abul Rizvi, yang kini menjadi pakar kebijakan migrasi mengatakan, meskipun kemahiran berbahasa Inggris bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan migran terampil yang memiliki pengalaman positif dalam mendapatkan pekerjaan yang mereka cari, namun hal itu tentu saja merupakan faktor yang berpengaruh. Don't get me wrong, there are many migrants who have limited English but still make a really great life in Australia. So it's not an across the board thing. But on average, on average, better English increases your prospects of success both in the labor market and in Australian society. So to the extent that we can help migrants improve their English, that can only help. Laporan dari Komite Pembangunan Ekonomi Australia yang mengamati pengalaman para migran termasuk yang berada dalam program visa kemanusiaan menemukan bahwa kemahiran berbahasa Inggris merupakan faktor penting yang menjelaskan rendahnya upah bagi para migran baru. Ditemukan bahwa kemahiran berbahasa Inggris yang lemah menyebabkan upah para migran yang telah berada di Australia hingga enam tahun terakhir sekitar 9% lebih rendah dibandingkan dengan para bekerja kelahiran Australia. Dr. Rizvi mengatakan ada cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi gesekan dan ketidaksesuaian keterampilan dengan para migran terampil tersebut dan dalam hal ini mencakup persyaratan tes bahasa Inggris untuk lebih banyak jenis visa, cara-cara lain untuk lebih mengenali kualifikasi internasional para migran, serta perusahaan yang memberikan peran lebih besar pada para migran. On the one hand, the employer lobby groups push really, really hard about skill shortages and they want an expanded immigration program. They want more people brought into the country through the skill stream. That's fine. But on the other hand, the take up of employer sponsored visas, where the person, the migrant gets a job straight away, is very, very low. What the employer lobby groups haven't explained to me is why the discrepancy. If you're saying we're so desperately short, have these desperate shortages, why aren't more people coming through the employer sponsored categories and what are you, employer lobby groups, doing about that? Pada bulan Desember 2023, pemerintah federal telah mengumumkan bahwa mereka akan meningkatkan persyaratan tes bahasa Inggris mulai awal tahun ini. Standar bahasa Inggris untuk visa pelajar akan dinaikkan menjadi 6,0, naik dari 5,5 pada tes IELTS mereka atau menjadi 51,6 dari 45,4 pada skor PTI. Demikianlah tadi sebuah rangkuman tentang manfaat fasi berbahasa Inggris di Australia yang disusun oleh Biwakuan untuk SBS News dan disampaikan oleh Riki Kusumo. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook. Sub indo by broth3rmax